Pemirsa usai pecahkan rekor muri nasi tumpeng, viral puluhan nasi tumpeng dibuang, menuai kritik warga. Bupati Karawang beralasan dari ribuan tumpeng hanya 30 yang dibuang karena sudah basi. Kesel karena mubazir warga kecewa melihat puluhan tumpeng dibuang ke tong sampah. Video amatir ini pun viral di media sosial di protes warganet. Sementara tumpeng yang layak konsumsi dibagikan ke masyarakat. Ini dapat tumpeng dari mana? Dari Bapak Ibu. Satu tumpeng itu? Iya. Bawa ke mana? Acara apa ini tadi? Karawang Tung Kerawang. Ibu kebagian tumpeng Ibu? Iya. Panitia dan Dinas Kesehatan Karawang beralasan nasi tumpeng dibuang sebagai langkah preventif karena sudah basi. Panitia khawatir tumpeng basi berbahaya jika dikonsumsi warga. Terlebih dari 1.800 nasi tumpeng memecahkan rekor muri. Hanya 2 persen saja yang tidak layak konsumsi. Nah sehingga kami tidak langsung bagikan. Kami simpan setelah itu baru ada tim verifikasi dari Dinas Kesehatan. Dari 1.809 itu ada kurang lebih sekitar hanya 30-an yang memang tidak layak. Itu pun sebetulnya menurut Dinas Kesehatan yang tidak layak itu hanya nasinya saja. 1.800 nasi tumpeng ini untuk memecahkan rekor muri memberiakan dari ulang tahun Karawang ke-391 mayoritas buatan UMKM dan sumbangan berbagai badan usaha. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudy Setiawan, Ainews melaporkan.